Nah, ngomongin kreativitas nih Mas, kalau perjalanan Karina Mas Yoris kan udah panjang banget nih dari awalnya Wartawan, abis itu lanjut di Hard Rock juga, abis itu akhirnya bikin OMG, dan akhirnya yang paling kecil nih Instigo gitu Tadi lupa ada satu lagi sebenernya sebelum jelahai, saya tuh termasuk angkatan pertama dan angkatan kedua yang bikin VL Fair Fancy, 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 Makasih ya Mas, ya Terima kasih loh dari Fancy Dan itu seneng dari Fancy, menghasilkan banyak band ya kan, terus dari Alemande juga menghasilkan banyak recording artist Karena selalu mikir tuh bikin kreatif tuh yang ada domino efek gitu kan, jadi kayak misal tadi ada yang mulai dari Fancy ya kan Ada yang ada di recording artist, recording artist, terus karena di Hard Rock tuh sukses, kafe lain ikutin Kafe lain ikutin, kota lain ikutin, jadi industri nya tuh terbentuk Kalau ngomongin kreativitas nih Mas, menurut Mas Yoris, kreativitas itu seberapa pentingnya sih menopang perjalanan karirnya Mas Yoris? Kalau untuk saya pribadi sih sangat-sangat penting, karena ya tadi kan, kalau dipikir-pikir kayak sekarang mungkin banyak millennials tuh bangga kan Kalau misalnya di usia muda dia jadi pemimpin, kalau saya emang dulu ketakutan Ya serius nih bos gue nih, gue umur 26, maksudnya gue nunggu 4 tahun lagi juga gak kata gitu Maksudnya, aduh, kayak malah beban gitu kan Karena, tapi kenapa bos saya yang ngambil ya, karena salah satunya karena saya kreatif Karena dia bilang sebenarnya kematangan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia ngambil keputusan Dan saya beruntung mungkin karena sejak SMA terbiasa kreatif gitu ya Sampai majalah Hai, sampai Hatrofake dan seterusnya itu akhirnya saya melihatnya sih kreativitas itu Dan sekarang saya banyak ngajar ke berbagai institusi dan juga ke berbagai kota di Indonesia Saya senang sekali sih melihat banyak kayak murid-murid saya tuh yang emang dia juga akhirnya bisa bagus karirnya karena kreativitas Jadi memang kreativitas itu salah satu yang harus kita butuhkan juga untuk melakukan banyak hal gitu Berarti study case-nya banyak juga ya, misalkan kayak tadi, I like Monday gitu Mas Jaris berpikir, orang seneng biasanya stress, tapi diubah Sebenarnya gini sih, kalau saya tuh, saya orang kreatif tuh yang sebenarnya menggunakan otak kanan dan otak giri Jadi otak kanannya tadi kan, otak kanannya mikir kan, wah kalau gue bikin Jumat Sabtu udah biasa nih Apalagi gue anak muda Banyak lagi disaingan nih ya Nah tapi karena saya kuliahnya berban akuntansi, jadi saya juga pakai otak kiri saya Saya hitung tuh, bos-bos saya sebelumnya, dia dengan misalnya 5 perang Dia bikin acara di Jumat, Sabtu, Minggu, saya naik 15% Terus hari itu, nah dengan budget yang sama, malah bisa lebih kurang Karena hari Senin kan waktu itu saya nggak ada saingan Saya bisa nego, terus sound system bisa lebih murah Artis saya ngomong, ada bukara ngabur di rumah Nggak ada jaman, ya iya iya bener Dan ini kayak misalnya Titi DJ, ini konsep punggang pertama lu Ya bener ya Nah dia jadi saya juga bisa dapat mungkin harga sedikit lebih murah Nah tapi saya bilang ke bos saya kalau Senin di atas kertas dengan pos yang sama Tadi yang tadi harusnya biasanya mereka bikin di Jumat Sabtu Saya bikin di Senin, salesnya atas kertas double Pas di jalanin salesnya half profit triple Nah itu kan buat bos dia lebih senang Nah jadi buat saya sebenarnya selalu bikin yang saya bilang di buku sekarang adalah Thinking out of the box menggunakan otak kanan Tapi execute inside the box Jadi percuma juga kalau kita kreatif Tapi hasil, jadi jangan kayak gini Eh kenapa lu kemarin kreatif? Biar lucu aja, jangan Harus ada make sense-nya ya Harus ada make sense-nya, harus ada dampak Mas boleh gak mas? Tularin otak Ini juga yang penting buat para penonton hajar gitu ya Yang paling penting itu sebenarnya harus kita ingat adalah kreatifitas itu kayak naik sepeda Jadi itu adalah skill yang bisa dilatih Jarang saya denger ada temen saya yang pengen naik sepeda terus gak bisa naik sepeda Tapi temen saya banyak yang pengen berenang sampai sekarang tetep gak bisa berenang Karena menurut saya berenang itu kayak public speaking Ya Itu juga dulu saya gak bisa tuh Dulu saya paling, saya jago ngomong di boardroom tapi giliran saya ngomong di depan 100 orang tuh dulu tuh saya gak bisa kan Dok-dokan segala macam sehingga saya harus pelajarin Nah kalau kreatif menurut saya jauh lebih mudah Selama kita pernah nyoba sekali terus melihat manfaatnya apa Coba lagi sekali melihat manfaatnya apa lama-lama akan ketagihan Hanya sama seperti naik sepeda Terakhir tuh saya naik sepeda bisa kayak lepas tangan Ya kan saya dapat balance-nya Nah kalau udah lama naik sepeda Kayak sekarang nih saya lagi lama naik sepeda Pasti pas naik sepeda itu harus pegangan dulu Pelan-pelan udah sering naik sepeda lagi baru saya bisa lepas tangan Nah kreatifitas juga sebenarnya gitu gak boleh Misalnya saya cuman Sampai kemarin saya keluar dari Hartrop Cafe Dari Emerald Group Terus saya udah gak belajar kreatif lagi Itu kreatifitasnya bisa menurun Tapi itu sesuatu yang bisa dipelajari Dan itu bisa dijadikan kebiasaan Bisa diastak ya